Intro Hai, kembali lagi bersamaku Di episode kali ini kita Melanjutin yang kemarin Jadi, kita buat bagian rocknya Aku mau bikin belah tengah Di bagian depan Dan ekor di bagian belakang Seperti biasa Lebih bahannya Aku lebihin 2 cm masing-masing Dan ini ada cup nutnya 3 cm Untuk bagian pola depan Langsung aja kita bikin Lebih bahannya 2 cm Di seluruh bagian polanya Terima kasih telah menonton! 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 Seperti ini kurang lebih ya, jadi masing-masing semuanya 22 cm, kalau yang bawah tergantung 2 cm atau 2 cm juga tidak apa-apa. Dan saatnya kita potong di garis yang sudah kita garis tadi. Hati-hati jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Kelebihan gak masalah? Kalau kelebihan, selanjutnya untuk pola makamnya kita akan cukup karena sudah kelebihan di pola depan. Hati-hati ya. Ya, langsung aja kalian timpa untuk membuat pola belakangnya atau pola rok bagian belakangnya. Timpa aja karena kalian pakai belahan tengah di depan, jadi ditimpanya itu dilebihin 2 cm ke bagian luar pola belakangnya. Dipotongnya hati-hati karena kalau gak hati-hati nanti kamu bakal merusak pola depannya. Jadi ikutin aja sama pola depannya karena kurang lebih sama. Dan aku kan mau bikin ekor, jadi untuk bagian tengah belakangnya aku panjangin. Terserah panjangin namun berapa cm, sekiranya aja yang bagusnya gimana. So, just do it. Jadi jangan lupa ditulis ya, mana pola belakang, mana pola belakang, takutnya ketuker. Nah ini panjang ekornya, aku bikin kurang lebih 90-100 cm. Jadi patahan untuk ekornya, untuk membang ekornya itu dari di bawah bokong atau pas di paha. Nah, lebarnya itu sesuka kalian ya, jadi kalau mau selebar mungkin apapun... Semua selebar apapun itu gak masalah, tapi juga harus diperhatikan proporsinya. Ini aku bikin secukupnya aja sih untuk ekornya. Jadi panjang ekornya ini ya, bisa dilihat dari sisi sebelah kiri. Nah ini panjang ekornya sekitar hampir 1,5 meter. Tapi untuk bagian sisi yang miring ini yang lagi kepotong sarang itu 90-100 cm. Itu yang bagian untuk patahan dari pola belakang. Nah ini kurang lebih seperti ini ya, jadi segitiga tapi seperti ada lingkaran di bagian bawahnya. Nah ini proses menjahitnya, kalian bisa perhatikan saja. Proses menjahitnya, proses menjahit biasa. Proses menjahitnya, dan lakukanlah. Selamat menjahit. 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 Pola rok dan polep atasannya sudah tersambung, mau kuring maupun barang dasarnya. Nah ini look sementara dari bajunya. Ini belahannya, dan belum aku pasang ekornya. Jadi aku langsung skip di part ini. Dan langsung tadaaaah. Inilah hasilnya. Orofim belum 100%. Tapi kurang lebih seperti ini nanti looknya ya. Jadi sebelum aku finishing ini mau aku beras dulu yang harus di obras. So, kalian bisa tambah-tambahin sesuatu di atasnya. Atau mau tambahin lagi berukat, bebas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, and give your advice from me. Stay at home. Thank you.